Kita ke pertandingan antara GeForce, RCK, ID 320 melawan tim GF warna 87 disini, dan sementara GF menjadi, wow, yang pake AWP ini, biasanya talent nih, oh kan bener talent dia, sekarang pake AWP ya, pake taktilet, dan apakah udah satu untuk satu, Severin harus tewas, tapi disana ada SBE, 4R, RK ya namanya? Seperti biasa ya, ini kecil banget sih, RK, Steve nyaris terkena flaring dia ke ARAB, kita lihat Steve mencoba mengintip, oh dia melihat pergerakan, tapi belum bisa menembak, karena memang jangkauannya disini kurang bagus, kenapa Steve berhasil mendapatkan satu kill disini, yang mengecek lagi di pojokan tapi langsung terkena headshot dari pemain RCK ya, disana ada tiga orang udah tewas dari tim GF, sementara masih ada Sunny, dan juga talent yang akan mencoba menerobos masuk ke dalam side A, Sunny mau gak mau harus nyulik dua orang kalau gak satu orang karena kalau talent sendirian melawan tiga agak, bukannya gue nggak nggak ngerti remet, nah nariyo, kembali talent mendapatkan kill, melalui AWP-nya disana yang harus tewas PPG, nampaknya, dan cuma MM mencoba backstab Bing, Boom, has been flying, tapi talent, talent sudah memantek menggunakan AWP, langsung dapat disana Sunny, Dapat kita dalam berdua, tapi Sania melakukan kill di sana terhadap MM. Ya, GeForce ini mainnya dari awal game itu udah bagus sebenernya ya. Cuma menurut gue agak sedikit yang membuat mereka kelawakan kewalahan itu adalah rasa grogi mereka. Tadi kelihatan banget ketika satu lawan-satu lawan talent, tadi itu di posisi tank di sana. Nah, dia itu kayak gugup gitu, gak kayak seperti biasanya para pemain pro ya. Gua harap sih, GeForce. Jangan grogila lawan Guardian Force seperti ini. Karena memang ini fase regional yang menentukan kalian akan lolos ke Grand Final atau tidak ya. Karena kemarin juga tim-tim yang sekelas kayak DPS atau Bastard itu mereka masih bisa nahan tim-tim yang udah masuk ke Grand Final sebelumnya. Seperti VHT, TFZ, seperti siapa lagi yang kalah, ya kan Jika Osa, yang lainnya. Nah, kan dia dari awalnya udah bagus nih sebenernya. Tinggal mereka tuh nahan kayak mental mereka aja sih. Bener. Mereka tuh mulai drop ketika satu pemain, satu pemain, drop, satu pemain, ditewasin gitu. Mereka langsung drop mentalnya. Nah, sekarang ini lagi unggul kayak gini nih. Oke, dua kill nampaknya dari tim GeForce RCK udah berhasil membunuh dua orang pemain. Tetep harus main aman, tetep stik kayak diem. Oh, tapi dibalas kayaknya MM yang harus tewas di sana. Lalu spangnya dilakukan oleh tim Guardian Force. Sintang berani banget loh menggunakan AWP. Dan emang dia punya kualitas sih ya. Iya, dia emang punya kualitas. Dia pake AWP ya. Lihat, masih mintip-mintipan juga. Nah, ini kan sabar kan. Diintip sedikit. Dilihat aja tapi talent udah terkena hit parah juga. Dari Rx, tadi di sana. RK mungkin ya. Keputusan talent juga tepat, mundur ya. Nah, tapi track kill lagi. Dan hanya tersisa talent sendiri di sini ya. Dan kayaknya bakal poin buat tim dari RCK. Apakanya ini kayak gini dengan GeForce udah main bagus. Beneran bagus banget mainnya. Rapih. Dan mereka tinggal naikin mental mereka aja. Buat berhadapan sama GF tuh maksudnya. Ya, gak harus kayak gimana-gimana gitu. Walaupun GF yang kita tau lah kenapa besar banget lah buat di Indo. Udah pengaman banyak juga ya. IDIH. Langsung dapet, headshot. Mengintip sedikit. Di sini harusnya bisa regroup langsung di... Boleh, boleh regroup. Karena udah ada info. Jangan satu-satu. Karena AWP ini kan pelawaran satu-satu. Oh my God talent di sini. Satu melawan tiga. Apakah dia bisa melakukan klats? Dan sekarang satu melawan satu. Tapi nampaknya terkena hit sedikit saja. Baik sekali dari PP. Hampir saja. Di wilisah melawan kelas satu melawan tiga. Nah kan mereka tuh konsentrasinya langsung kepecah. Ketika satu tumbang, satu tumbang, satu tumbang. Mereka kepecah. Padahal kalau mereka tetap konsentrasi ketika tiga melawan satu. Mereka bisa langsung ngegroup kan. Iya. Diam aja langsung. Kalau gak tadi udah tewas ada. Tewas satu orang, drat. Langsung ngegroup lagi. Oh iya ini skornya terbalik. Tim JF Wana berada di sisi Free Rebels. Dan GeForce RCK berada di sisi CT Side. Oke thank you. Dan satu sama skor ya. Kita lihat. Udah udah diganti ya. Sorry guys. Emang awannya ngasuk. Cuaca juga mendukung untuk hidup gitu. Airhaven. Oh dia pake kris sekarang. Airhaven tapi belum. Oh lagi talent. Dapet satu kill dari arah mid kayaknya. Terlalu membuka diri orang midnya. Yaitu RK kembali tercual dan talent. Sekarang lima kill bagi talent. Dan nampaknya terjadi perang di side A. Talent ini selalu dapet spot memang dia. Gue gak tau kenapa walaupun dia kayak dipress. Dia tetap nanganin itu dengan baik gitu loh. Oke sekali lagi dapet lagi nampaknya. Disana Sefering yang menggunakan SK. Dia mencoba melakukan flaring ke arah ke ada di A. Si kita lihat berhasil nampaknya dari RC. Tapi di bahasa juga lagi. Dan sekarang 2 melawan 3. Agak sulit. Sefering berhasil mendapat 1 dan 1 melawan 2 disini. Fail. 2 fail. Wah sayang sekali. Steve punya peran penting. Sefering juga peran penting banget tadi saat dia nembusin daerah aja. Sefering sekarang kalau gue lihat pola permainan dia tuh lebih dewasa ya. Maksudnya kalau dulu kan kayak disetir terus sama Benny kemana-mana. Sekarang bisa jadi solo sih dia. Betul. Dia udah bisa solo. Dan ini artinya dia nunjukin kematangan. Makin lama makin matang, makin matang, makin matang. Memang seperti itu lah. Benar ini emang jadi kayak mentor gitu lah buat dia. Dan tadi kita lihat talent kembali melawan kill terhadap RK. Yang menjaga unitnya. Harusnya kalau menurut gue jangan terlalu terbuka series. Jadi jangan sampai menemukan badan. Lu kalau mau decoy. Kalau menurut gue jangan. Gunung tak Arani bagi tim GeForce RC. Kayak ini jangan menemukan badan di Arani. Karena pasti talent udah mantap disitu. Seharusnya bisa ngumpat atau mungkin nunggu mereka masuk dulu. Jangan kan nge-decoi untuk munculin badan aja. Jangan sampai lompat-lompat gitu jangan sampai ya. Karena lompat-lompat ya ini trio talent. Dia pakai jatah kayak alus. Dan juga snipernya emang udah gak usah digampirin lagi. Oh, spawn tadi arah masuk. Dari Sunny kayaknya yang melakukan spawn. Tapi berhasil disini. Nampaknya dua kill untuk tim GeForce. RCK ya, GeForce. Papa disini ada PP. Oh, dia mencoba melawan kill. Tapi berhasil lagi dibunuh. Nampaknya dari pemain Saverin. Disana air save dan tiga melawan dua sekarang. Ini bisa counter attack dari Guardian Force sih. Kalau misal dua lawan tiga. Apalagi satu masih ada orang dual crash-nya. Dan Airhaven disini darinya masih penuh banget. Oh, dia mencoba melawan. Satu orang di B, satu di A, satu di B. Kalau satu di B juga riskan sih, kecolik. Mendingan IC dua satu gitu. Kalau Mantek ngerasa pede bisa nge-kill gak apa-apa. Tapi kalau Manteknya di mid, ya gak begitu yakin jangan. Kalau suka lihat disini. Disamperin sampai Airhaven. Airhaven berhasil mendapat satu kill. Dan sekarang dua melawan dua. Talent disamperin dengan Airhaven. Dan langsung saja Airhaven berhasil membunuh. Oh, apakah talent? Dia menggunakan senjata ya? Dia menggunakan senjata dia. Dia terbiakannya juga pakai. Dia terbiakannya. Memang rules yang diberlakukan disini. Cukup bisa menguntungkan kedua sisi sih. Kalau misalnya lu punya senjata gitu. Yang ngedrop. Bisa diambil sama usahnya. Karena memang di rules seperti itu. Dan talent peran dia jadi cuma kayak pancing doang gitu. Airhaven enak banget. Bakal tinggal. Oh, dapat satu kill. Oh, baik banget sekali. Di sini dari SV ya. Nampak kayak SV. Namanya SV. SVI. SVI DGA. Bomb defuse. Mission success. R1 terbang. SVI. SVI. Biar enak disebutnya. Sekarang dua sama lagi kuat lagi. Tapi skor dua sama ini. Ya bisa dibilang. GF enak kan? Iya, dia. Poin di DREAL. Sehingga kalau di CTZ akan sulit disini buat tim. Dari DAPETIN POIN. Karena pertahanan dari GF tuh biasanya luar biasa banget sih. Tuh, hampir sulit banget ditembus dan keculik lagi. Tapi di sana PP yang terculik kayaknya. Bukan RK. Berduel mencoba berhasil di panggung satu. Tapi dibalas oleh Steve. Namun Steve dibunuh lagi. Misalnya tiga melawan tiga sekarang. Dan mencoba masuk terhadap ini. Terkena sebab hit. Dan baik kali itu danaat yang dilakukan oleh tim GeForce. Anak-anak GeForce juga berhasil mempertahankan saya. Tapi disini Sani udah mulai masuk ke DADARAN. Ini harus diwaspadai mungkin. Dan terkena headshot kembali. Dan Sani menutup poin tiga dua. Untuk tim GF1. Nah, delapan tujuh. Ya, tadi juga Sani bagus banget. Dia manteng langsung di mid. Dia tahu orang dari mid bakal geser. Dia langsung masuk ke mid. Buat nahan. Dan itu berhasil. Untungnya berhasil ya. Untungnya berhasil. Kalau tadi nggak berhasil. Tapi meskipun tadi B-nya dibombardir abis-abisan. Sehingga GeForce membutuhkan kekuatan orang yang masuk lagi di B. Dan dia makanya kelepas. Sehingga Sani juga mau. Makanya Sani juga tahu bakal move nih. Beliau semantik lagi. Ya emang ini pemain-pemain pro lah. Udah nggak bisa dipungkirin lagi. Mereka tahu pola permainan lawan seperti apa juga. Ngebaca pola permainan. Mereka juga tahu taktik apa yang harus digunain. Bener-bener. Ini jadi kayak pelajaran juga. Tufel agak sedikit lebih maju. Tapi disana berhasil Sani yang dibunuh. Nampaknya dari siapa ya. MM nampaknya. Agak nggak kenyataan memang. Oh, Talon berhasil ngebunuh RK kembali. Sering kali RK terculik dari AWP-nya Talon. Dan ngebuat. Nah ini dari mid ini. Kan kenapa aku bilang. Mustinya dia jalan memperlihatkan badan. Karena udah pasti Talon ngincernya orang yang di mid. Satu atau dua orang pasti dia akan ngincar orang mid. Dan semakin Talon berhasil merasakan. Steve juga dapat. Oh, dia balas lagi. Maaf, tapi dua lawan dua. Iya, dua lawan dua. Rhaven dan juga Steve. Ternangnya tambahkan Rhaven dan juga Steve. Dua-duanya. Dispun tembakan aja sama Speed. Iya. Emang masih mundur aja. Agak sulit sih. Karena posisinya saling... Menjauh. Dua duet sama Rhaven. Ini... Oh, gue bilang, gue kagetin. Sekarang agak sulit. Dan empat dua skornya untuk G-Force, RCK. Ini 3-2-0. Ya, kematangan dari tim GF itu gak usah dipungkirin lagi. Mereka satu lawan satu itu kuat banget. Mereka punya mental untuk satu lawan satu. Dimana kayak ngebuat intimidasi juga buat lawannya gitu. Mereka jadi kayak ketakutan. Gak berani buat lawannya satu lawan satu. Ataupun sebetulnya dengan drop. Klikan mereka tuh gak jadi kayak biasa. Kayak mau lawan tim-tim yang normal gitu. Biasa kan klik itu karena memang ngaruh. Lanjut-lanjut dengan tim-tim yang cepet-temangnya. Kalau lu gugup, klikan lu pasti gak bakal lancar gitu. Kesendet-sendet kayak mobil mau gokul. Tup. 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 Kayak gugup. Karena gugup. Jangan gugup. Enggak nyamainnya. Jangan sampai keculik lagi sih. Sebenernya orang Mita sering buat keculik di sini. Sebenarnya ngebuat... Apa namanya? Kayak... Ya seenggaknya 5 lawan 4 itu kan udah keuntungan banget ya. Emang tugasnya Rio kan buat nyulik di sini. Dia tau mid-nya nasal. Bandel. Langsung diajak terus. Dan akhirnya tumbang lagi. Seja PP itu. Kasih banget. Masih aja 5 lawan 5. Tapi HP-nya kegeak semuanya udah berkurang jauh loh. Ini bisa nih dibandingin. Dapet satu dari anak Jifas berhasil ngebunuh. Satu dia. Ini RK ini. Oke ada RK, MMPP ya ternyata di sini namanya. Oh, panggil. Aris. Tapi responnya cepat banget ya. Ya karena depan mata dia pasti dia juga udah tau lah. Tapi responnya itu loh. Gitu. Sampai orang udah pasrah. Tuh kayaknya di counter-attack sekarang sama tim GF. Udah 2 orang yang harus tewas. MMP yang harus tewas. MMP yang harus tewas.